Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin mengajar cara menggunakan channel resmi PDPR SKPS berdasarkan dari pilihan ibu bapak sendiri yang suka memilih untuk menggunakan telegram jadi saya telah permudahkan kita buat dalam bentuk button jadi pertama sekali apa yang perlu ditekan adalah curriculum ok, di sini ada pilihan subjek menu subjek jadi ibu bapak boleh pilih subjek mana, contoh macam hari ini saya akan tunjukkan subjek match dalam subjek match, dia akan bawa kita kepada pilih tahun jadi kalau saya bawa contoh lagi sekali lagi kepada tahun empat kita ambil ok, di sini dalam tahun empat itu ada empat kelas jadi empat jenis, empat bijaksana, empat CDK dan empat intelek jadi ibu bapak kena tekan contoh macam sini lah ini kelas saya lah, empat bijak jadi dia akan bawa kepada peparan yang ini jadi di sini ada tiga pertama sekali adalah mengenai tugasan ok, tugasan adalah apa tugasan yang telah diberikan jadi ibu bapak, murid-murid bolehlah berbincang ya dengan saya, mana-mana yang tidak faham tu kita bincang dengan disikap dalam tugasan inilah ok, jadi yang kedua adalah mengenai kehadiran jadi kena isi kehadiran lah dalam ruangan komen ya leave a comment yang ini kan saya masih baru lagi saya belum kita baru implement kan telegram ni jadi kita nak nampak lagi jadi isi kehadiran tu contoh ini adalah contoh jadi isi kehadiran contohnya nanti isi dalam leave a comment isi nama budak nama murid tu di sini nama penuh airol contoh airol razmi ini ini contoh jadi saya tahu pada 25 Julai airol razmi hadir ok, itu kena isilah kehadiran ok, yang ketiga adalah hantar tugasan setiap tugasan yang telah siap dibuat ataupun apa-apa sahaja modul yang telah diberikan ataupun tugasan bolehlah bolehlah ibu bapak murid-murid bolehlah ikut tertarik contoh macam ini 16 Julai kalau lah sekiranya hari ni dia dah sempat buat pada 23 Julai eh pada 16 Julai contoh lah 16 Julai itu dah sempat kan jadi dia buat pada 17 isi je pada 16 Julai leave a comment hantar di sini apa-apa attachment buat di sini gunakan handphone pun boleh sekarang saya guna laptop ok, jadi hantar di sini attach lah mana-mana file lepas tu tulis nama nama penuh ok, jadi saya tahu pada 16 Julai siapa yang hantar tugasan ok ok, jadi di sini saya ada bagi dua lagi yang ekstra tapi ceku-ceku saya di sekolah saya saya ajar cuma tiga benda ni sahaja tugasan kehadiran dan hantar tugasan yang ini cuma ada pada saya sahaja iaitu kuis dan petaksiran saya akan buat contoh kuis yang menggunakan bot kuis pada telegram yang ini boleh lah kadang-kadang saya guna yang ini ya ok lepas tu refleksi yang refleksi ni pun boleh lah isi contohnya macam hari ni saya buat saya hantar yang hari ni berapa orang suka kalau suka tanda left lah kalau anda suka tanda murung ni ok supaya saya tahu mutu pengajaran saya macam mana ok jadi untuk itu sahaja kongsian saya jadi diharap lepas ni ibu bapak mudah lah untuk untuk mencari kelas masing-masing kelas anak masing-masing jadi macam di sini kurikulum ni contoh sekali lagi kita contoh kepada apa ni kelas BM contohnya ok cari je lah BM tahun berapa ok semua jadi itu sahaja pungsian daripada saya ok Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum